Intro Untuk pernyataannya yang menyebut Presiden boleh memihak, Jokowi kini terancam dilaporkan hingga dimaksulkan. Pelaporan terhadap Jokowi ke bawah seluh direncanakan oleh Timnas Anies Muhammad atau Amin. Sementara itu, pakar hukum tata negara menilai Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Untuk rencana pelaporan Jokowi itu, dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Kamis 25 Januari. Ari mengatakan Timnas Amin saat ini tengah menganalisa terkait pernyataan Presiden Jokowi. Dengan laporan tersebut, Timnas berharap bahwa seluh bisa menyikapi dengan baik. Laporan itu dibuat karena pernyataan kepala negara diduga melanggar kepentingan sebagai pemimpin negara. Sebab banyak fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kepentingan kampanye. Oleh karena itu, Timnas Amin saat ini sedang menyiapkan format yang akan diserahkan ke bawah seluh. Sementara itu terkait pernyataan Jokowi memenuhi syarat dimaksulkan disampaikan oleh Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara itu mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Di dalam pasal itu, Presiden dinyatakan bisa diperhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan tercelah. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercelah dengan mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak selama pemilu. Bivitri mengatakan Jokowi telah salah menaksirkan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, menurut Bivitri, Jokowi telah memenuhi syarat dimaksulkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.